masing-masing kayak nyer pedasnya ini sudah mateng lanjut sambal naedun mantap asli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabai rawit juga tambahin lagi cabai keritingnya tambahkan secukupnya garam lanjut kita haluskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masing-masingning masing-masing genyer pedasnya ini sudah mateng lanjut kita akan angkat nah kemarin ada yang sapok sama saya pegang wajahnya ini katanya teh gak panas ini tuh emang gak panas gak tau kenapa ini tuh gak panas panas sih cuman gak terlalu panas gitu kayak anget gitu soalnya ini kan gak keduruk ya kena api jadi gak terlalu panas beda sama yang disini jadi gak panas untuk pesakan yang kedua ini saya mau pakai daun gana ini di tempat teman-teman kalau di tempat saya daun gana daun bawang tapi keterahnya itu daun gana tapi ada betinya tidak udah cukup banyak nah lanjut ini mau saya duruk dulu duruk dulu daun pisangnya ataupun kalau kata orang Sundama dilempeh biar si daunnya itu gak kaku pas nanti dipakai alhamdulillah daunnya sudah siap dan lanjut saya mau bikin pepe sepedak ini sisanya buat ngepel-ngepel sanguhanet wangi iris-iris dulu bawang gananya ini bawang gananya jadi kayak gini ini karena sudah saya cuci ya rasanya tuh kalau bawang gana mirip ya sama bawang daun daun bawang lanjut iris-iris juga cabainya bawang merah dan juga bawang putihnya untuk langkah yang pertama mais pedak itu saya amparkan dulu daun labu kuningnya lanjut kita suruh berbaring ini pedaknya nah gitu ya biar berpandangan perlu luken bumbu-bumbu yang sudah diiris bawang-bawangannya juga cabai keritingnya juga tambahkan sedikit micin lanjut gula merah ini sesuai selera aja ya untuk takarannya biar ada hinya-hinya-hinya ini saya mau tambahin minyak goreng lanjut kita bungkus nah ini ada bawang disini saatnya kita kukus nah dan ini juga saya mau sepan dulu bawang-bawangan ini bawang dan juga cabainya mau saya bikin sambal nantinya ya lanjut kita tutup bawang-bawang dan juga cabai-cabai yang buat dibikin sambal nantinya ini sudah cukup mateng ya lanjut mau saya angkat dan ngomong-ngomong ini saya tangannya panas kena api seneng kena kekebul pahisan dari pedanya ini aromanya sudah sangat wangi sekali dan lanjut kita renos dulu nah untuk untuk proses perrenosannya ini jangan terlalu ancur katanya ya dipejek-pejek sedikit aja panaskan minyak tetapi minyaknya jangan terlalu panas ini yang sedang-sedang aja ya alias mejanya lanjut kita tuangkan cabai-cabai bawang-bawangan yang sudah dipejek-pejek tidak terlalu halus nah ini masih guruntulan saware lanjut nah ini saya tambahin secukupnya garam secukupnya penyedap rasa dan yang terakhir gula pasir aduk-aduk sebentar selesai mateng deh nah ini dia sambal guruhulan nah biar tepesnya tambah wangi mau saya simpan dulu di atas arang ini bukan di atas arang di atas hau baik sepedanya kita bongkar wangi sekali ini terliputan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah menu untuk makan sorenya sudah siap mari kita makan dan sebelum makan dan sebelum makan alangkah baiknya kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah membaikkan Nabi ini saya mau ambil dulu paise pedanya oh paise pedanya dibungkus sama daun labu ini mau di angkat nih waduh ramai ramai dan ini juga ada sambal guruhulan atau sambal bawang ini juga ada petai terus juga ada genjer ayo mukanya ma kita makan sama-sama ya Assalamualaikum saya penasaran sama sambal dan juga paise pedanya aduh ibu sekali pedanya ya tuh pedasikan ibu na aduh udah enggak aduh sebenarnya sambal naedun mantap asli adik ini sambal tiasa nuasa di restoran tanya mau nanya cerita nama ini itu sambal alam sunda cina nya tapi beli lepat cara pembuatan nana gitu ya sangat mohon maaf sekali buapkan lagi ini teh daun ini ya daun sabu ini tuh minyaknya benar-benar enak angkat lagi nah ini udah putih jadi alhamdulillah putih tadi disini mah enggak 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 ada ininya enggak ada selat-selatnya yang ini habis yang ini ada lagi ini enggak 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 bagus-bagus dalamannya bukan dalemannya di dalemnya kita ingatnya mejenanya enggak terlalu ngolot enggak terlalu kolot enggak terlalu ngora gitu sejauh enggak sambalnya tuh mantap alhamdulillah asli ne enggak enggak wajah alhamdulillah kunci utama dari anaknya makan itu sehat ya ini ramah baik sekali ramah baik ramah baik sebenarnya mau ngerti dewa ada ayam lagi beger kakak ratak terus aduh mamadol dinyang lecai semanganya cokokin sama petai itu pedok hikmat besan teman dia auto ngeduk nasi udah ini kita aburkan ya si genjernya sama terasi sama ikan esin pedak bawangnya kurang banyak enak bawangnya abis oke ini bolak kocomo tapi rawas naun orang sudah lupa bahasaan bahasanya banyak ya oh iya kemarin ada yang komen maan tidak ikut makan mama kalau makanan pedas tidak mau tidak ikut tidak men bahasaan mend emp wah enak 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 yang tinggal hulu dan cangkorongnya duri-durinya cangkorong teh tuh itu rongkongnya air rongkong dengan deh tulang-tulangnya tambah lagi petainya Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon maaf atas kekurangannya! Sampai berjumpa kembali di video berikutnya! Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!